para hadirin dan pemirsa E-Seminar PIKTI seri yang ke-203. Hari ini adalah hari spesial, karena nuansa semuanya, khusus di Indonesia, nuansanya adalah nuansa merah putih. Untuk itu, izinkan kami menggunakan kaos merah, karena tadi baru selesai acara ikut festival. Dan ini masih pertanda cinta Indonesia. Ibu Bapak sekalian, PIKTI, sebuah organisasi, perkumpulan Indok Organisasi Kesehatan Tradisional yang di Indonesia, menyelenggarakan E-Seminar seri yang ke-203 sampai hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial, keberuntungan ada pada kita semuanya, karena Indonesia telah merdeka selama 79 tahun. Kemarin kita bersama-sama mengikuti perayaan 79 tahun Indonesia Merdeka dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Dengan Nusantara Baru, kita tahu bahwa Indonesia memiliki IKN. Itu sudah dicita-citakan oleh Bung Karno semuanya. Dan pastinya kita juga meniti, menata, cara berpikir kita, cara berperasaan kita, cara bertindak kita terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan kita. Makanya, PIKTI saat ini mengambil topik yaitu Integrative HIV Prevention and Care Plan Guidance yang boleh diterjemahkan bagi mempeduman ataupun cara-cara pelayanan, rencana pelayanan secara integratif tentang HIV. Apa itu HIV? Kita tahu semuanya. HIV itu adalah merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Kita tahu berapa puluh-puluh tahun yang lalu kita dihebohkan adanya penyakit HIV. Orang Indonesia mengenalnya AIDS. Seakan-akan apabila ada orang yang terkena AIDS, itu sudah putus harapan. Namun tidak ternyata. Kenapa? Kemajuan ilmu kedokteran, kemajuan ilmu kesehatan, itu sangat mampu menentukan kehidupan kesehatan kita semuanya. Sehingga siapa saja yang terkena HIV, itu bukan harga mati. Masih ada cara-cara perawatan. Sehingga kita bisa menumbuhkan, mengembalikan kesehatan kita yang saat ini menjadi lebih baik. Sehingga harapan hidup orang Indonesia, harapan hidup kita semakin panjang. Bapak Ibu yang kami hormati. Hari ini seminar dari PIKTI menghadirkan narasumber yang sangat-sangat hebat. Terutama yaitu narasumber yang pertama, yang utama yaitu Dr. Heru Adriansah. Dan narasumber yang kedua adalah Rito Hermawan. Dan narasumber ketiga adalah Bugermulyono SE. Dengan moderator, Mbak Siskarya. Dan closing, closing nanti adalah Dr. Willy Yaparis. Ibu Bapak yang kami hormati. Saya teringat, ada maha jesua di Jakarta ini terkena HIV. Orang dari pulau tertentu. Ternyata HIV. Namun masyarakat teman-teman mengatakan bahwa si HIV itu perlu dijauhi. Saya katakan, tidak perlu dijauhi. Harus kita dekatin, harus kita beri pelayanan yang baik. Nah, banyak orang menderita HIV bukan karena kesalahan dia sendiri. Namun kadang-kadang ada karena tertular. Tertular. Nah, untuk itu, PIKTI menghadirkan Dr. Heru Adriansah. Siapakah Dr. Heru Adriansah? Selamat siang, Dr. Heru Adriansah. Halo, Dr. Adriansah, Heru. Dr. Heru. Selamat siang. Oke. Terima kasih, Dr. Heru. Dr. Heru Adriansah. Ini adalah dari lembaga AIDS Healthcare Foundation. Merupakan mitra pembangunan kementerian sosial Republik Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan akan berlanjut sampai 2026. Nah, jabatan Dr. Heru Adriansah adalah medical program koordinator. Nah, jadi keberuntungan PIKTI bisa menghadirkan Dr. Heru Adriansah. Terima kasih atas kehadiran berkenannya Dr. Heru Adriansah. Pastinya kehadiran Dr. Heru Adriansah sangat bermanfaat buat PIKTI, sangat bermanfaat buat masyarakat kita. Kita mengetahui bahwa di sekitar kita banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun virus yang berkaitan dengan HIV ini adalah mempunyai sifat-sifat yang khusus. Untuk itu pastinya Dr. Heru Adriansah nanti akan segera memberitahukan kepada kita, menjelaskan apa itu HIV-nya, apa bagaimana cara peneluarannya, bagaimana cara perawatannya. Bagi saudara-saudara ataupun orang di luar kita, tetangga kita yang menderita HIV, kita bisa memberitahukan bahwa orang yang berpenyakit HIV perlu diberi semangat, perlu diajak berbincang-bincang untuk menumbuhkan. Karena apa? Orang luar mengatakan bahwa, dahulu mengatakan, oh untuk tertular, untuk HIV itu ada dari air lir, oh kurang, kurang pas. Nanti Dr. Heru akan menjelaskannya. Umum mengerti bahwa itu disebabkan karena tertularnya, tertularnya bisa-bisa berkaitan dengan hubungan seksual dan lain sebagainya, atau darah, ataupun tertular dari alat suntik. Untuk itu, itu perkiraan kita, pengetahuan kita, belum tentu tepat. Untuk itu, untuk lebih tepatnya, kita harus mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Dr. Heru Adriana. Ibu Bapak sekalian, sedangkan narasumber yang Pak Pugel, Pak Pugel Mulyono itu tempat lahirnya Surakarta bulan Juli tahun 1974. Pengalaman organisasi mendirikan Lentera Surakarta tahun 2012 sampai sekarang, itu berkaitan dengan HIV. Nah, untuk itu bersyukurlah kita mendapatkan narasumber-narasumber yang berpengalaman. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Arito Hermawan. Halo Pak Arito Hermawan. Halo Pak Arito Hermawan. Mendengar suaranya, suaranya merdu, suaranya renyah, pasti akan memberikan penjelasan kepada kita, pengalaman-pengalaman kita dari Pak Arito Hermawan sebagai Chairman of National Opsi. Pengalaman-pengalamannya banyak sekali ya. Baik dalam dunia, terutama dalam dunia seni ya. Experiencenya dancer and choreographer, entertainment, wah banyak sekali. Menambah keindahan kita. Bagaimana kalau kita bisa bernyanyi, menyanyi, kemudian dan si, dan si, itu menumbuhkan sifat relaksasi kita, bisa konsentrasi kita. Itulah pengalaman-pengalaman dari Pak Arito Hermawan tentang berkaitan expert, tentang leadership kepemimpinannya, tentang kemanusiaan, dan edukasi-edukasinya adalah banyak sekali pengetahuan-pengetahuan itu, terutama di daerah wilayah Bogor. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Dr. Heru Adriansah. Sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih kepada Bapak Heru Adriansah, Pak Arito, dan Pak Ugar. Peserta Bikti, berterima kasih. Mendapatkan pembelajaran yang akan segera kami terima. Untuk itu, keberuntungan ada pada kita. Secara resmi, seminar Bikti yang ke-203 ini kami buka. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, Kisun Norto, atas opening speech-nya. Baik, terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, sekali lagi, atas kehadiran kita semua di dalam kesempatan hari ini. Sebelum kita bertemu dengan speaker kita yang pertama, izinkanlah saya untuk memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. 17 Agustus 1945, hari di mana Indonesia Merdeka. Selamat siang, Bapak, Ibu yang berbahagia. Terima kasih telah menghadiri acara webinar seri ke-203. Baik, untuk ini kita akan segera melanjutkan acara kita kepada speaker kita. Yang pertama, Dr. Heru Andriasyah. Untuk itu, yang pertama sebelum kita memulai, kita akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, untuk CV beliau, beliau adalah merupakan seseorang yang sangat luar biasa ya, Bapak, Ibu, sekalian. Jadi, kita akan mendapatkan bagaimana tentang terkait dengan acara ini, yaitu dengan Dr. Hadrian Syah. Untuk selanjutnya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kinarto, beliau adalah merupakan dokter yang sangat luar biasa, yang bergerak aktif di bidang HIV serta pencegahannya. Baik, kepada Dr. Heru, kami persilahkan. Waktu 30 menit. Baik, terima kasih, Bapak Siska Ria. Suara saya menggema atau bisa terdengar dengan baik? Sudah jelas? Dengar, merdu, Pak. Pak Heru. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin. Sebelum saya mulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pikti atas undangan yang telah diberikan kepada saya. untuk pada hari ini untuk menyampaikan atau sharing, gitu ya. Sharing informasi dan pengalaman terkait dengan penanganan HIV. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Oke, baik. Sudah. Di sini mungkin rekan-rekan audiens semuanya mungkin masih banyak yang melihat HIV itu sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang sulit untuk, seperti tadi disampaikan oleh Kinarko, banyak, sekarang masih banyak sekali yang beranggapan ya kalau sudah terkena HIV ya mau gimana lagi, gitu. Dan betul tadi yang disampaikan Kinarko, seiring berjalannya waktu, ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan juga semakin berkembang dan terkait dengan HIV ini, penanganannya sudah mulai berkembang dan kalau dihitung secara teknologi sudah cukup canggih, gitu, untuk penanganan HIV. Baik, sekarang mungkin kita mulai dengan meluruskan mitos-mitos yang ada mengenai HIV. Nah, jadi di sini saya ingin mencoba meluruskan kalau HIV is a virus, not a sin. Jadi HIV itu kalau dari perspektif atau dari sudut pandang medis, itu adalah virus. Virus itu adalah satu makhluk kecil, lebih kecil dari bakteri, yang merupakan parasit. Kalau misalnya rekan-rekan mengingat pelajaran biologi zaman dulu tentang parasit, jadi parasit itu hanya bisa hidup jika ada inangnya. Dan kalau tidak ada inangnya, parasit itu tidak bisa hidup dan hancur. Nah, sudut pandang secara medis tentang virus HIV adalah seperti itu. Makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Hanya terkadang virus ini, setiap virus itu ada label-nya, begitu, di masyarakat. Jadi, di luar medis, masing-masing virus itu ada rasanya, ada label-nya sendiri. Kalau kita cermati, virus itu tidak hanya HIV. Jadi, kayak flu itu virus, hepatitis itu virus, demam berdarah itu virus, herpes itu virus, dan banyaknya virus-virus yang lain yang memang menyebabkan satu penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Terkadang di masyarakat, kalau di medis itu, kita menganggap semua virus adalah sama. Suatu yang merupakan parasit pada manusia, yang harus dikendalikan, kalau tidak akan menimbulkan penyakit. dan bahkan bisa berakibat fatal pada manusia tersebut. Nah, di sini, yang berada di masyarakat, itu banyak pemahaman, kalau HIV itu adalah dosa, atau akibat dari perbuatan yang tidak baik, dan lain-lain. Mungkin pada hari ini, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan, untuk merubah persepsi, lebih objektif kepada virus itu sendiri, bahwa virus itu adalah satu makhluk hidup yang berukuran kecil, yang dapat mengakibatkan penyakit pada manusia. Untuk slide selanjutnya, mitos yang berikutnya, HIV sangat mudah untuk ditularkan. Tapi faktanya, HIV tidak segampang itu menular, kalau dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Misalnya virus flu. Virus flu tidak perlu, meminta persetujuan orang yang ingin ditularkan. Misalnya ada dua orang, duduk bersebelahan, yang satu kena flu, yang satu tidak, yang satu tinggal bersin, virusnya menyebar, dan dihirup oleh orang sebelahnya yang tidak terkena, dan kemungkinan yang sebelahnya juga bisa tertular oleh virus flu. Tetapi untuk HIV ini tidak segampang virus flu. Jadi harus ada kontak. Kontak dulu dengan orang yang akan ditularkan. Dan kalau misalnya ditolak, untuk kontak itu tidak akan tertular. Dan untuk satu lagi, untuk sama dengan penyakit-penyakit lainnya, jadi HIV itu ditularkan dari yang positif ke negatif. Jadi bukan yang tiba-tiba dia ada begitu. Tiba-tiba dia satu hari terkena infeksi HIV tanpa ada penularan dari orang yang positif sebelumnya. Baik. Nah, ini yang tadi dibahas oleh Kinarto. Jadi, untuk sekarang ini, orang-orang dengan HIV positif, jika diobati dengan benar, itu tidak akan menularkan lagi. Melalui hubungan seksual. Jadi orang yang positif HIV, misal dia baru ketahuan positif dan belum minum obat, kita akan tes jumlah virus yang ada dalam tubuhnya berapa. Nanti kita akan bandingkan perbedaan jumlah virus orang tersebut setelah mulai pengobatan HIV. Dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan, orang yang baru positif dan belum minum obat, kalau kita jumlah hitung virusnya, sekarang ada mesin untuk menghitung jumlah virus HIV, namanya viral load, atau kita singkat VL. Jadi, kalau kita bandingkan yang belum minum obat, itu jumlah virusnya per mililiter darah, atau satu mili itu, satu sendok teh itu lima mili, jadi satu mili itu, ya satu per lima sendok teh, itu bisa mengandung jutaan virus. Satu atau dua juta, bahkan saya pernah membuka hasil tes untuk pemeriksaan jumlah virus ini, sekitar 7 juta virus. Dan untuk pasien tersebut, saya mulai obat, pengobatan dengan ARV, dan setelah enam bulan, saya cek kembali, apakah ada reaksi virus itu dengan pengobatan, dan hasilnya selalu berkurang. Target pengobatan kita, menurunkan jumlah virus yang tadinya jutaan, sebelum minum obat, dan setelah minum obat, penurunan jumlah virusnya di bawah 40 kopi, atau 40 biji istilahnya, kalau istilah awalnya, per mililiter darah. Jadi yang tadinya jutaan, setelah minum obat, diturunkan sampai targetnya di bawah 40 biji, atau sampai mesinnya, tidak dapat mendeteksi lagi virusnya, saking sedikitnya. Nah, setelah diteliti, ternyata, batas orang dengan HIV positif, yang masih bisa menularkan, virus HIVnya ke orang yang negatif, itu adalah orang yang jumlah virusnya di atas seribu. Jadi untuk yang di bawah seribu, itu bisa dikatakan mengurangi penularan. Bahkan kalau sudah di bawah 40, atau istilahnya undetectable, karena mesinnya sudah tidak bisa membaca lagi jumlah virusnya, itu dikatakan sudah tidak bisa menularkan lagi. Dan kalau sudah tahap ini, bukan berarti pengobatan di stop, tapi pengobatan diteruskan dan dipertahankan dengan kepatuhan yang sama, dengan kepatuhan yang bagus, yang sama, seumur hidup. Jadi untuk pengobatan HIV ini, memang agak susah, karena obat yang diberikan, itu harus di... harus di... apa? Maaf. harus di... harus di... oke. Jadi harus dipertahankan minobat setiap hari seumur hidupnya. Nah itu tantangan terbesar kita dalam penanganan HIV. kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jadi untuk pencegahan atau prevention, itu untuk zaman sekarang, kalau dulu mungkin hanya sebatas dengan... apa? menjaga pergaulan, menghindari pergaulan bebas, menghindari penggunaan narkoba suntik, lalu penggunaan kondom, dan lain-lain, sekarang ditambah dengan orang yang sudah positif. Itu harus secepatnya melakukan pengobatan ARP, agar jumlah virusnya menurun, sampai batas dia tidak bisa menularkan lagi ke orang yang negatif. Begitu. Jadi, sekarang ada istilah treatment as prevention, atau pengobatan adalah sebagai pencegahan. Dimana dengan mengobati HIV, pada orang-orang yang positif HIV, sama dengan memutus rata mata rantai penularannya. Dan apabila semua orang yang positif HIV kompak, semuanya dites, positif, dan langsung memulai pengobatan, dan menjalani pengobatan secara patuh, rutin, secara bagus, dan mempertahankan jumlah virus dalam tubuhnya, dalam batas undetectable, atau di bawah 40, setiap hari, begitu, maka harapan kita adalah, ya sudah, tidak ada lagi, angka atau kejadian penularan HIV baru lagi. Jadi, tidak ada lagi infeksi-infeksi baru, ya sudah, semuanya untuk kasus HIV ini, harusnya sudah reda, sudah reda dan terhenti. Nah, ini sekilas mengenai HIV, mungkin saya agak persingkat saja, jadi, mengingat waktu, jadi, untuk HIV mungkin kita semua sudah tahu, jadi, HIV itu adalah virusnya, bukan penyakitnya. Jadi, singkatan dari human imun defisiensi virus, human itu manusia, imun itu kekebalan, defisiensi itu kekurangan, jadi, virus, jadi, virus yang menyebabkan kekurangan imun pada manusia. Nah, untuk HIV ini, termasuk virus yang lemah sebetulnya, jadi, dia tidak bisa sekuat virus flu, yang bisa bertebaran bebas di udara, begitu, dalam waktu beberapa hari. Jadi, untuk HIV, ya, seperti kita ketahui, semua jenis virus itu perlu inang, jadi, kalau beberapa waktu tidak mencapai inangnya, bah, virus itu akan segera hancur. nah, untuk virus HIV ini, dia, termasuk retrovirus, jadi, dia bersembunyi di dalam sel tubuh manusia, terutama di sel kekebalan. Nah, sel kekebalan yang terserang, itu sel darah putih tipe T-helper, atau biasa kita sebut CD4. Nah, jika virus itu masuk ke dalam CD4, dia akan berkembang biat menghasilkan anak-anak virus baru, dengan mengambil tubuh dari sel kekebalan tersebut. Lama-lama sel kekebalan itu, akan menjadi tergerus, isi selnya, hanya kulitnya saja, dan isinya adalah anak-anak sel virus HIV yang baru, hasil replikasi yang baru, dan, jika itu pecah, akan, anak-anak sel virus HIV akan hinggap lagi, atau mencari sel T-helper, atau sel CD4 yang baru. Dan begitu terus siklusnya, lama-lama sel CD4 banyak yang pecah, banyak yang mati, akibatnya tubuh akan kekurangan, dan lama-lama bisa habis. Dan, yang menyebabkan orang itu sakit-sakitan, bukan virus HIV-nya secara langsung, tetapi karena tidak ada kekebalan, karena sudah banyak dihancurkan oleh virus HIV, otomatis, kuman-kuman yang ada di sekitar tubuh kita, itu akan mudah sekali masuk tanpa dilawan. Misalnya, untuk orang-orang dengan HIV, stadium akhir, itu kuman yang ada di kulit, itu bisa ada di otak, saking kita tidak, orang tersebut tidak punya, apa, kekebalan untuk, menghancurkan, bibit-bibit penyakit untuk masuk ke tubuhnya. Oke, cara penularan HIV hanya tiga, jadi, betul tadi yang disebutkan oleh Kinarto, jadi, untuk salaman, bahkan ciuman, itu tidak menularkan, sharing handuk, sharing, apa, satu tempat tidur bareng, tidur bersama, notabene hanya tidur bersama, tidak menularkan hubungan seksual, itu tidak apa-apa, makan dengan ini, dengan alat makan yang sama, piring, garpu, sendok, itu tidak menularkan. Jadi, HIV ini hanya ditularkan oleh tiga jenis ini, tiga jenis kegiatan ini, yang pertama, hubungan seks beresiko, seks beresiko itu seperti apa, jadi, seperti kita ketahui, HIV itu diteluarkan dari yang positif ke yang negatif, hubungan seks beresiko adalah, hubungan seks yang berganti-ganti pasangan, secara random, tanpa menggunakan pengaman, jadi, bukan penekanan menggunakan pengamannya, atau tanpa menggunakan pengamannya, itu termasuk beresiko, tetapi, penekanannya adalah, melakukan hubungan beresiko dengan orang-orang yang berganti-ganti, karena kemungkinan kita tidak tahu, pada saat kita berganti-ganti, kita bertemu dengan orang yang positif HIV, dan belum melakukan pengobatan, sehingga kita bisa tertulat. Yang kedua adalah, sharing penggunaan jarum suntik, jadi satu jarum suntik, dipakai beramai-ramai. Biasanya dilakukan oleh pengguna narkoba, yang menggunakan jarum suntik. Yang ketiga, dari ibu hamil, kejaninnya, pada saat melahirkan, atau pada saat menyusui. Oke, yang selanjutnya, HIV ini termasuk penyakit kronis untuk sekarang, sama seperti diabetes, beberapa jenis penyakit jantung, beberapa jenis penyakit ginjal, beberapa jenis penyakit kronis yang lain, termasuk kanker, dan lain sebagainya. Jadi, untuk penyakit kronis itu, tidak bisa disembuhkan total. Jadi, obat yang diberikan itu, dimaksudkan adalah, untuk membuat pasiennya stabil, sama dengan orang lainnya, orang yang tidak terkena penyakit tersebut. Dan pengobat, ciri khasnya adalah, pengobatan dilakukan seumur hidup, setiap hari seumur hidup, untuk membuat pasien itu stabil. Sebagai contoh, misalnya, untuk analogi, kita coba bahas darah tinggi. Jadi, untuk darah tinggi, itu pengobatannya adalah, membuat orang yang, tekanan darahnya di atas 140, itu dengan pengobatan, darahnya dikendalikan di antara, di bawah 120. Selalu 120. Karena apa? Kalau misalnya, tekanan darah, dibiarkan tinggi, lama-lama, vena atau urat-urat yang ada dalam tubuh kita, itu menjadi melebar, elastis, karena bersifat elastis, terus ditekan dengan tekanan tinggi, lama-lama seperti balon, lama-lama jadi tipis, dinding-dindingnya, dinding uratnya, dinding venaknya, lama-lama, mudah pecah. Kalau misalnya, pecah di tangan, atau di bagian tubuh, yang tidak berbahaya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya, pecahnya di otak, nah itu, itu akan menjadi masalah. Jadi, darah tinggi, pengobatannya adalah untuk, menstabilkan, apa, tekanan darah, pada kisaran normal setiap hari. Jadi, untuk pengobatan darah tinggi pun, itu dilakukan seumur hidup. Setiap hari seumur hidup. Berdasarkan tingkat keparahannya, dan juga ada stadiumnya. Nah, kalau misalnya, darah tinggi, tidak diobati, terus, lama-lama, dari stadium 1, naik stadium 2, stadium 3, dan di stadium 4, stadium akhir, akan terjadi, misalnya, stroke. Kalau misalnya stroke, ya, sudah terlambat. Kalau sudah stroke, mau, diberikan obat darah tinggi, sebagaimanapun, tidak akan, kembali lagi, seperti normal lagi. Sama seperti, pasien dengan HIV. HIV, untuk stadium 1, tidak ada gejala. jadi, pasiennya ya, normal-normal saja. Kalau dites, darahnya, ya, positif. Tapi, secara gejala, tidak ada gejala sama sekali. Sama dengan darah tinggi, ya, tidak ada gejala sama sekali, untuk stadium 1, tapi kalau ditensi, tensinya tinggi. Kadang orangnya cengengesan, ah, saya nggak apa-apa. Pada seharusnya, orang tersebut, sudah mulai minum obat. Untuk, mencegah, stadiumnya berkembang lagi, ke stadium yang lebih tinggi. Dan apalagi sampai ke stadium akhir. Nah, untuk HIV sendiri, itu stadiumnya, berdasarkan kerusakan dari, sel kekebalan. Sistem kekebalan, maksudnya. Di stadium 1, kekebalannya masih digrogoti, tapi masih belum ada, tanda-tanda gejala. Penurunan kekebalan orangnya masih bagus. Stadium 2, dan stadium 1, biasanya, kisaran 1 sampai 3 tahun. Bahkan ada yang sampai 5 tahun. Dia tidak gejala, tapi kalau dites positif, dan hati-hati, orang dengan stadium 1, yang belum dites, itu, karena merasa dirinya sehat, dia tetap melakukan, kegiatan beresiko, yang bisa mengularkan ke orang lain, akhirnya orang tersebut, ya, menjadi sumber penularan. Begitu. Yang berikutnya, stadium 2, itu kekebalan paling luar, mulai runtuh, mulai dari kulit. Kulit itu kekebalan kita yang paling luas. Jadi, kuman-kuman itu tidak bisa masuk, selama kulit kita tidak ada luka, dan lain sebagainya. Nah, untuk pasien-pasien dengan KIP, mulai masuk stadium 2, itu kekebalan, mulai runtuh. Kulit, saluran nafas atas, makanya sering ispa, atau batuk pilok, dan lain-lain. Di rambut, mulai banyak ketombe, di sistem pencernaan paling atas, di mulut, itu mulai ada timbul jamur-jamur. Kalau misalnya, Bapak Ibu ingat, atau melihat, anak bayi, baru lahir, itu bibir, lidahnya kadang suka putih-putih, itu memang karena kekebalannya, memang belum sempurna. Begitu. Oleh sebab itu, jamur di lidah itu mudah tumbuh. Nah, lama-lama, bayi tersebut, kekebalannya mulai bagus, dan akhirnya jamurnya mulai hilang. Tetapi, kalau ada orang dewasa, yang ada jamur di lidahnya, atau di mulutnya, kita harus curiga, kalau orang tersebut, ada penurunan kekebalan. Nah, itu kita mulai dengan sadum dua, mulai ada gejala, sadum tiga, dari yang tadinya paling luar, kekebalan yang lebih dalam lagi, mulai runtuh. Yang tadinya saruran nafas atas, sudah sampai ke paru. Yang tadinya di mulut, itu sudah sampai ke usus, dan lain-lain. Yang tadinya di kulit, dan lain-lain, itu sudah sampai ke dalam lagi. Begitu. Nah, untuk sadium empat, itu sadum akhir. Kita sebutnya. YUMH, sudah sadum paling atas. Atau kita sebut AIDS. Jadi AIDS itu, Bapak dan Ibu, itu adalah HIV, stadium empat. Jadi, dimana organ sadium dua, tiga terjadi, dan berkembang lagi, sampai ke organ vital, mulai kekebalannya, mulai runtuh. Organ vital itu, otak, jantung, liver, paru-paru, yang lebih dalam, atau paru-paru meluas, ginjal. Nah, kalau salah satu dari itu sudah terkena, maka kita golongkan ke stadium empat. Oke, nah, tadi berhubungan dengan penanganan HIV sekarang, dimana caranya tidak hanya dengan kondom, atau edukasi seksual, pencegahan seks bebas, pencegahan penggunaan jarum suntik bergantian, dan lain-lain, itu kita tambah dengan, melakukan pengobatan secepatnya kepada orang-orang yang positif HIV. Caranya adalah, segera temukan orangnya yang mana, anak-anak kita tidak tahu semua orang, kalau stadium satu ya sama saja. Kecuali, orang-orang yang sudah stadium dua, tiga, empat, itu sangat mudah dikenali. Tapi untuk stadium satu, sekitar satu sampai lima tahun, orangnya merasa sehat-sehat saja, ya itu yang agak sulit kita temukan. Dan untuk menunggu sampai lima tahun, orang tersebut sudah menularkan keberapa orang. Nah, oleh sebab itu, kita secepatnya menangkap orang tersebut, dalam notabene ya, dan segala mengajaknya untuk melakukan pengobatan ART secepatnya. Nah, kalau misalnya, cara untuk mencarinya gimana? Nah, kalau misalnya kita ingat kejadian COVID dulu, saya sangat terharu begitu, karena semua orang sampai antri di pinggir jalan, sampai ada stand-stand untuk tes COVID begitu, sampai orang antri untuk tes COVID, ya semua orang seperti termotivasi untuk melakukan tes COVID, yang positif secepatnya mencari pengobatan. Dan kalau misalnya HIV seperti itu, untuk semua orang mengantri untuk tes HIV tanpa melihat faktor resikonya, dan lain sebagainya, semua orang tes, kita secepatnya tahu mana yang positif, dan segera dilakukan pengobatan, ya kita, dengan kejadian seperti itu, pastinya HIV, rantai penularannya akan segera terputus, dan tidak ada kejadian HIV baru lagi. dan untuk sekarang, karena ya orang juga stigma yang ada di masyarakat sangat besar, menyebabkan orang juga untuk tes juga malu atau takut, atau dan lain-lainnya yang menyebabkan pasien menghindar untuk tes HIV, atau orang-orang selalu menghindar untuk tes HIV, karena merasa, oh saya bukan beresiko, saya bukan apa, bukan apa. oleh karena itu dibentuklah suatu strategi dengan yang pertama namanya outreach atau penjangkauan. jadi itu biasa dilakukan oleh LSM, atau puskesmas, melakukan atau mengajak orang-orang yang beresiko tinggi untuk tes, misalnya, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, untuk orang-orang yang beresiko tinggi yang mana saja. Nah, untuk dilakukan, diajak ke klinik untuk dilakukan tes. Yang kedua adalah VCT. Misalnya, dengan edukasi yang dilakukan ke masyarakat, itu membuat orang-orang datang secara sukarela, ke klinik untuk dilakukan tes. Itu namanya VCT, program VCT. Nah, kalau PITC, itu petugas kesehatan yang melakukan, yang menemukan di klinik atau tempat prakteknya, di klinik rumah sakit, atau di puskesmas, gejala-gejala yang merupakan penurunan kekebalan. Maka harus dirujuk ke klinik VCT untuk dilakukan tes HIV. Lalu yang berikutnya adalah PPIA, Pencegahan Penurunan dari Ibu Kanak. Jadi, kalau sekarang semua ibu hamil wajib tes, itu sudah diwajibkan, sudah ada undang-undangannya. Jadi, mungkin di sini, ibu-ibu, pasti, yang ibu-ibu generasi sekarang, itu sudah merasakan tes HIV. Dan untuk bapak-bapak, mungkin masih belum semua ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum untuk tes HIV. Nah, tujuannya adalah, untuk melindungi anaknya. Jadi, jangan sampai ada generasi baru, yang begitu lahir, sudah terkena HIV. Jadi, kita mulai, semua ibu hamil, mau tidak mau, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya semuanya harus tes HIV. Nah, yang berikutnya, adalah, tes kesehatan pernikah, termasuk, tes HIV. Di mana, ada program, apa namanya, aduh, saya lupa nama programnya. Jadi, salah satu persyaratan, untuk menikah adalah, tes HIV. Kalau positif, segera diobati, ya kalau negatif, diberikan edukasi, untuk tidak melakukan hubungan, beresiko. Hanya, kebijakan ini hanya ada di, tergantung dari, bukan kebijakan nasional, tapi kebijakan dari pemerintah daerah. Di mana, Kota Jakarta, adalah salah satu, yang mewajibkan, untuk, tes kesehatan pernikah, termasuk HIV. Yang berikutnya, adalah, ajakan tes berpacaran sehat, ini juga ada di Jakarta. Jadi, biasanya di mal-mal, itu ada stand-stand, untuk tes HIV, untuk anak-anak muda, itu, diajak untuk tes HIV, di mal, begitu. Untuk menarik, apa, kemauan, atau motivasi, dari, anak-anak muda. Mohon izin, iya, Mbak Moderator, kalau misalnya, waktunya sudah ini. Sudah, sudah selesai, Pak. Oke, mungkin satu, sampai pengobatan saja ya. Baik. Untuk tes HIV, itu dilakukan oleh pemeriksaan, dengan pemeriksaan darah, di laboratorium. mungkin kalau ini, alat tesnya, tidak berbeda jauh, dengan alat tes COVID. Jadi, bedanya adalah, untuk COVID, hanya satu jenis alat, juga sudah bisa, apa, mendukung, kalau orang tersebut, bisa mendiagnosa, COVID positif. Tapi untuk HIV, tidak main-main, karena pengobatannya, seumur hidup. Jadi, harus dilakukan, dengan tiga jenis alat, tes tersebut. Tiga-tiga saja, menyatakan positif, ya sudah dipastikan positif. Kalau salah satu saja, masih menunjukkan negatif, padahal yang lainnya positif, ya tidak bisa. Harus dilanjutkan, untuk pemeriksaan, secara genetik HIV, dengan menggunakan PCR. Oke, kalau ada yang positif, jadi, dilakukan pengobatan, nama obatnya adalah ARV. Jadi, untuk persiapannya, jadi yang, yang darurat, memang sama-sama gawat, tapi yang darurat, itu bukan HIV-nya, tapi penyakit penyertanya. Jadi, yang ditangani adalah penyakit penyertanya, terlebih dahulu. Misalnya, kalau ada TB, ya TBC-nya dulu yang diobat. Kalau ada hepatitis, hepatitis-nya dulu, atau penyakit yang lain, ya itu yang menyerang dulu. Setelah itu stabil, baru obat ARV dimulai. Dan jangan lupa, pemeriksaan fungsi ginjal dan liver. Ibu-ibu, seperti kita ketahui, untuk obat, obat sendiri, kalau kita lihat simbolnya kedokteran, itu obat itu ular, tapi tongkat. Jadi, obat itu sebetulnya racun. Jadi, bukan BIM salah, BIM langsung sembuh, tapi sebenarnya racun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa dimasukkan? Karena ada manfaatnya. Jadi, kenapa dilakukan pemiliksaan fungsi ginjal dan liver? Karena pasiennya akan menjalani pengobatan seumur hidup. Memasukkan racun setiap hari ke dalam tubuhnya seumur hidup. Karena racun itu berguna untuk orang tersebut untuk mengendalikan si virus HIV-nya. Nah, oke. Jadi, kalau semuanya sudah oke, pengobatan bisa dimulai. Nah, obat HIV itu, tadi saya sebutkan namanya ARV atau anti-retroviral. Jadi, itu menggunakan tiga jenis obat yang berbeda. Semakin lama, teknologi kedokteran sudah canggih. Jadi, yang tadinya tiga tablet itu sudah digabungkan menjadi satu tablet. Dan yang tadinya diminum dua kali sehari, sudah dipilihkan obat yang bisa diminum satu kali sehari. Dan ini seumur hidup dan ada efek sampingnya. Nah, ini Bapak dan Ibu jenis-jenis obat AI. ARV. Tidak beda dengan jenis-jenis obat yang lain. Bentuknya tablet. Tapi obat ini bisa bekerja sampai ke level genetik. Karena untuk virus sendiri itu lebih kecil dari sel tubuh kita. Dari bakteri pun lebih kecil. Jadi, obat-obat seperti inilah yang hanya bisa mengendalikan virus. virus tersebut. Jadi, di Indonesia, kalau di internasional, jenis obat ARV itu banyak. Tapi, mahal sekali untuk obat ARV. Di tahun-tahun yang lama, itu bisa sampai 2 juta satu box ini. Untuk 30 tablet untuk satu bulan. Dan pasiennya harus minum obat sumber hidup. Jadi, luar biasa beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pasiennya. Tetapi, ini semua disediakan oleh pemerintah secara gratis. Jadi, obat gratis belum tentu. Itu obat murah. Jadi, diberikan gratis. Ya, dengan harapan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Penularan HIV bisa berhenti. Pasiennya bisa bisa tidak menularkan lagi. Bisa hidup normal seperti biasa. Tidak sakit-sakitan lagi. Dan dipertahankan seperti itu. Oleh sebab itu, pasiennya bisa menikah secara normal. Bisa punya anak secara normal. Tidak takut untuk menularkan ke pasangannya atau ke anaknya. Seperti itu. Nah, ini ada 2 lini. Lini pertama dan lini kedua. Lini kedua diberikan kalau obat lini pertama sudah tidak sudah tidak mempan lagi. Kenapa obat tidak bisa mempan lagi ke pasien tersebut? Karena pasiennya minum obatnya tidak patuh. Jadi, hari ini minum besok enggak. Dua hari ini minum seminggu enggak. Nah, itu bisa melatih si virusnya untuk menghindari obat. Oleh sebab itu, ya obatnya tidak tidak lagi berfungsi dengan baik dan akhirnya tetap virusnya berkembang dan akhirnya harus diganti dengan obat yang lain. Kalau kita lihat dari segi biaya, obat lini pertama saja sudah sangat mahal. Mungkin sekarang sudah ada hak, sudah dibeli hak ciptanya bisa diproduksi oleh pabrik obat Indonesia sehingga obatnya jadi menurun harganya tapi tetap saja mahal. Tapi kalau misalnya pasiennya pasiennya tidak patuh minum obatnya dan obatnya tidak berfungsi lagi harus diganti ke lini kedua. Lini kedua dengan biaya yang jauh lebih mahal daripada lini pertama. Nah, target pengobatan. Jadi, target pengobatannya adalah jumlah virus harus ditekan setiap hari seumur hidupnya dengan cara minum obat air tidak boleh tinggal satu haripun diharapkan. Yang kedua, jumlah kekebalan yang tadinya sudah dihancurkan virus itu akan memperbaiki diri dengan perbanyak diri akhirnya jumlahnya normal kembali tapi itu berlangsungnya penormalan itu bisa bertahun-tahun. Bisa sampai lima tahun karena dihancurkannya pun selama lima tahun begitu. Nah, lalu target pengobatan yang berikutnya adalah penularan terhenti yang berikutnya adalah yang paling penting yang harus diingat oleh pasiennya obat terus dilanjutkan setiap hari satu kali sehari seumur hidup untuk menekan jumlah virus dan seumur hidupnya. Nah, untuk tindak lanjut pengobatan yang dikontrol apa saja sih jadi ya pastinya kepatuhan minum obat pasien jadi setiap bulan pasien disuruh datang berobat untuk kontrol dengan membawa sisa obatnya berapa dihitung oleh petugas kesehatan untuk menilai pasiennya patuh atau tidak lalu memastikan kondisi pasien dalam keadaan baik jumlah virusnya akan dites setiap setahun sekali atau enam bulan sekali dan jumlah kekebalan sama itu akan pulih kembali akan banyak kembali atau tidak lalu apakah ada penyakit akan dicek lagi apakah ada penyakit penyakit lain yang muncul atau sudah tertangani terus yang paling penting adalah klien bisa hidup seperti orang pada umumnya saya disini tidak membicarakan normal dan tidak normal saya tidak mau menggunakan istilah klien bisa hidup seperti orang normal karena orang dengan HP positif juga normal hanya dalam tubuhnya ada virusnya saja itu saja sebetulnya dengan pengobatan akhirnya pasien tidak menularkan lagi dan tidak mungkin mudah sakit-sakitan lagi dan sama klien mempertahankan kepatuhan minum obatnya sudah bisa hidup seperti biasa nah keadaan pertahankan pasien stabil tadi sudah di ini dan fungsi jinja dan liper akan selalu dikontrol oke permasalahan dan pengobatan orang yang positif baru itu tidak mau memulai pengobatan menolak karena takut cemas menyesal malu dengan masalah psikososial lainnya yang kedua klien sudah mulai pengobatan tidak mau melanjutkan pengobatan karena merasa sudah sembuh atau bosan minum obat nah ini tantangan kita adalah memberi obat ke orang yang tidak ada gejala jadi orangnya merasa sehat tapi kok kenapa saya harus minum obat terus setiap hari apalagi sumber hidup itu untuk meyakinkan orang tersebut itu sulit sekali jadi orang itu akan mencari pengobatan kalau orang itu sudah mengalami gejala apalagi kalau gejalanya semakin lama semakin bertambah parah tapi untuk HIV ini tidak bisa seperti itu kalau misalnya dibiarkan sampai bergejala ya berapa orang yang sudah terkular nah ini nah ini persikososialnya ada masalah individu stigma diri sendiri penyesalan takut cemas dan lain-lain di komunitas juga dijauhi ditolak di pergaulan atau di lingkungan kerja dan lain-lain terus di keluarga dijauhi diusir ketakutan berlebihan dari saudara serumah dan di tempat rehabilitasi juga sama terkadang diperlukan diskriminatif dari petugas dan lain-lain oke dan permasalahan itu kenapa muncul karena masyarakat masih kurang mengerti mengenai perkembangan penanganan penyakit HIV masyarakat masih tahunya yang ilmu HIV yang masih jaman-jaman lama yang yaudah HIV menular lewat ini lewat itu dia takut sekali yang padahal perkembangan HIV sudah sangat pesat gitu apa apa penanganan perkembangan penanganan pengobatan HIV sudah sangat canggih untuk sekarang oke mungkin sebentar lagi sedikit jadi ini program penanggulangan HIV secara nasional dan internasional jadi HIV itu harusnya sudah tidak ada di tahun 2030 jadi ditargetkan 2030 itu sudah tidak ada lagi penularan baru akibat HIV nah kalau kita hitung dari tahun sekarang itu kita tinggal tunggu beberapa tahun lagi dan ya nanti kita lihat jumlah ini apa slide berikutnya jadi dengan dasar menurunkan jumlah virus sampai titik sangat rendah sekali orang tersebut tidak menularkan lagi tidak ada penularan baru itu logikanya dan apabila jumlah virus sangat rendah tidak menularkan lagi dan kalau dipertahankan terus-menerus ya tidak ada penularan baru nah ini target 2030 jadi 95% penderita HIV itu ditemukan yang tadi masih stadium-stadium 1 dan yang tersembunyi tersembunyi dan 95% yang ditemukan itu menjalani pengobatan ARP dengan bagus dan dipertahankan dengan bagus dan 95% yang menjalani pengobatan ARP bagus 95% diantaranya jumlah virusnya sudah tersupresi sudah sangat kecil sekali dan di tahun 2030 itu kita targetkan 3-0 3-0 tidak ada lagi kasus penularan HIV baru tidak ada lagi kematian akibat lagi HIV tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap HIV oke yang tadi siapa saja sih sekarang yang menjadi target sebetulnya semua orang diharapkan untuk test HIV baik yang pernah melakukan faktor berisiko atau tidak karena kita tidak tahu virus HIV itu bisa masuk ke tubuh kita lewat mana apa salahnya kita datang ke klinik VCDT bilang saja saya memang tidak punya resiko tapi saya ingin coba untuk tes beda dengan ibu hamil kalau ibu hamil mau tidak mau setiap kehamilannya tes tapi untuk di luar ibu hamil untuk wanita-wanita yang belum hamil silahkan untuk tes tapi di luar itu kita coba untuk menargetkan yang memang wajib untuk dites yang pertama adalah PSP atau perempuan kediasek atau sekarang ada laki-laki pekerja seks juga yang kedua adalah pelanggannya pelanggan layanan seks komersil yang berikutnya adalah laki-laki seks dengan laki-laki termasuk waria yang berikutnya yang ditargetkan adalah ibu hamil itu wajib jadi semua yang ditulis disini adalah wajib yang berikutnya adalah penasun yang berikutnya adalah pasangan dari orang yang positif HIV jadi kalau ada orang yang positif HIV beliau punya pasangan pasangan itu wajib dites untuk HIV yang berikutnya wajib tapi tiap daerah berbeda-beda sesuai kebijakan daerah jadi untuk pasangan yang akan menikah ada namanya satu program untuk tes HIV oke kendala yang terbesar yang tadi saya sebutkan orang tidak mau tes karena takut yang sudah tes ternyata positif juga tidak mau minum obat yang sudah mau minum obat juga baru mulai karena gejalanya sudah hilang dia tidak mau lanjutkan pengobatan atau misalnya apa ya banyak di lingkungannya terdistrik atau teralihkan konsentrasinya atau apa namanya pengobatannya dengan misalnya iklan-iklan yang menjanjikan HIV itu bisa disembuhkan total dan lain sebagainya padahal itu belum dibuktikan secara empiris begitu jadi hanya melalui testimoni dan lain sebagainya dan akhirnya pasiennya tergiur untuk meninggalkan pengobatan ARV karena ada jaminan dari orang-orang yang mungkin tidak bertolong jawab yang mengklaim bisa mengobati HIV dan lain sebagainya akhirnya pasiennya tidak mau berobat virusnya berkembang lagi kekebalan mulai hancur lagi dan bahkan obatnya sudah tidak mempan lagi kalau diulang lagi ya akhirnya virus bakteri di sekitarnya bisa mudah masuk ya pasien akan datang kembali ke layanan setelah stadium 4 dan sudah tidak bisa diapapakan lagi oke oleh karena itu untuk penanganan HIV itu tidak hanya dari kesehatan saja dari BKMNK saja atau mungkin dari jina sosial saja atau kementerian sosial saja tapi dari semua pihak kompak sebagai warga negara ya kita harus kompak jangan sampai ada lagi kasus-kasus HIV baru ya mungkin di kemudian hari kita akan mencapai target di 2030 tidak ada lagi penurunan baru tidak ada lagi kematian akibat HIV tidak ada lagi stigma atau diskriminasi atau maksudnya image buruk terhadap HIV semuanya bisa berpikir lebih objektif lagi untuk melihat HIV ini adalah virus yang bisa dikendalikan oleh obat yang namanya HIV mungkin itu saja Mbak Saski saya kembalikan pada Ibu Modela terima kasih terima kasih terima kasih